Intro Aduh, tasku berat kali nih Hai Elisiba Eh, Elisiba Elisiba terlihat lelah sekali Iya nih, hari ini tasku berat kali Oh, sini-sini Biar Joana bantu Beneran Joana Terima kasih banyak Joana Eh, dan terima kasih dulu Ada sesuatu yang kamu selakukan Untuk Joana Hah, apa itu? Tadi Joana lihat kue Yang Elisiba bawa Dari rumah, itu buat Joana Hah, gak bisa Joana Aku sudah janji Buat miskin Ah, gak apa-apa Seba Kan itu Miskin belum Lihat Gak bisa Joana Sini-sini, aku aja yang bawa Elisiba Itu cuma bercandaan Ayo kita ke kelas Eh, disitu ada miskin 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 Yes Miskin Ini kue yang Elisiba sudah janji untuk miskin dari kemarin Wah, kamu baik sekali Terima kasih banyak Terima kasih banyak Elisiba Sama-sama miskin Hmm, dari tadi sebenarnya miskin sudah perhatikan Elisiba sama Joana Miskin melihat bahwa kamu itu baik sekali Kamu melakukan sesuatu yang terpuji walaupun tidak ada orang yang melihatnya Itu merupakan tindakan yang baik dan mulia sayang Terima kasih miskin Kan Elisiba sudah janji sama miskin Hmm, teruslah melakukan hal yang baik ya Walaupun tidak ada orang yang melihat Oke, dan Joana terima kasih sudah mau membantu Elisiba bawa tasnya yang berat sekali itu ya Setuju Mari sama-sama kita saksikan Mesh Bacilik Episode Ke 10 Terima kasih telah menonton! Mika melompat-lompat ke girangan saat melihat surat dari neneknya Di dalam surat itu ada foto nenek di dalam taman barunya Itu membantu Mika melihat persis seperti apa penampilan nenek sekarang Dan itu mengingatkannya padahal hal-hal menyenangkan yang telah mereka lakukan Surat, foto, panggilan telepon, dan obrolan video membantu mereka mengingat seperti apa orang itu Dalam pelajaran hari ini Tuhan memberi orang Israel beberapa kata yang membantu mereka mengetahui seperti apa dia Ini adalah hari ini Tuhan telah menyuruh orang Israel untuk bersiap-siap Dia datang ke Gunung Sinai untuk berbicara dengan mereka Selama dua hari mereka bersiap-siap Mencuci pakaian mereka dan yang terpenting menjauh dari gunung Tuhan telah melarang mereka untuk menyentuhnya Guntur dan kilat serta awan tebal yang gelap menggantung di atas gunung Tiba-tiba terdengar suara trompet yang keras Orang-orang gemetar Musa memimpin orang-orang ke kaki gunung Asap menutupi gunung dan bumi berguncang Suara trompet semakin keras dan keras Kemudian Tuhan berbicara Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawamu keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan Pertama, Tuhan mengingatkan orang Israel siapa dia Dia mencintai mereka, dia ingin mereka mengenal dan mengasihi dia juga Dia tahu apa yang mereka butuhkan untuk bahagia Jadi dia datang ke Gunung Sinai untuk memberi mereka sepuluh perintah Tuhan berbicara Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Tuhan ingin mereka menghargai kuasanya Menjadikan dia hal terpenting di hidup mereka Lalu Tuhan berkata Jangan membuat bagimu patung yang berbentuk apapun di surga Atau di bumi di bawah atau di air di bawah Jangan sujud atau menyembah mereka Sudah lama orang Israel berada di Mesir Di mana orang menyembah banyak berhala Mereka telah lupa bagaimana menyembah Tuhan Tuhan berbicara lagi Jangan menyalahgunakan nama Tuhan Allahmu Karena Tuhan akan menganggap bersalah siapapun yang mengalahgunakan namanya Ketika kita mencintai seseorang Kita berhati-hati untuk menghormati nama mereka Untuk perintah keempat Tuhan berkata Ingatlah hari sabat dengan menguduskannya Tuhan memberi kita hari sabat Sebagai waktu khusus untuk beristirahat Dan mengenai dia lebih baik Dia juga ingin kita mengingat bertapa indahnya Dia menciptakan kita dan merawat kita Ketika Tuhan memberi perintah kelima Dia berkata Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah Yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Tuhan memberi kita orang tua Untuk mencintai kita Untuk merawat kita Dan untuk membantu kita belajar benar dari yang salah Sebaliknya Tuhan ingin kita menghormati mereka Dan menaati mereka Tuhan tahu bahwa hidup di dalam keluarga yang penuh kasih Adalah yang terbaik bagi kita Empat perintah berikutnya Pendek Memberi tahu orang Israel Bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain Jangan membunuh Hanya Tuhan yang dapat memberikan kehidupan Dan dia ingin kita menghormati dan melindunginya Kamu tidak boleh melakukan perzinahan Tuhan menginginkan keluarga yang bahagia Dia ingin orang tua menikah satu sama lain Dan saling mencintai dengan cara khusus Yang tidak mereka bagi dengan orang lain Jangan mencuri Tuhan ingin kita menghargai barang-barang milik orang lain Jangan memberikan kesaksian palsu tentang sesamamu Firman Tuhan itu benar Dan dia ingin perkataan kita benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!